Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya melaporkan dari kebun benih padi Banyu Biru untuk kondisi persamaan umur 18 SS jika kita lihat untuk batangnya ini 18 SS mau bisa terlihat seperti 25 SS nah kita beda di umur 18 bahasa SS Oh sudah ada anakan yang keluar ini 123 ini juga 123 jadi untuk pertumbuhannya lebih maksimal ini juga sehat untuk akarnya seperti ini ini rencana cabut umur 20h SS sudah keluar anakan ini ini sudah keluar anakan 2 dan untuk pertumbuhannya sendiri bisa jangan lihat bisa serempak dan juga bagus untuk aplikasi biosaka kita pada persemeyan umur 19 HSS ini rencananya besok pagi kita mau cabut bibit jadi sebelum cabut bibit kita aplikasi biosaka dulu untuk mengurangi stres tanaman pada saat pindah tanam ini adalah persemeyan varietas Inpari 32 ini untuk perlakuan biosaka kita sebelum sebar sudah aplikasi biosaka dengan cara semprot basah langsung ke tanah untuk dosisnya kita pakai dua kali dosis atau 120 mili per tangki 16 liter Hai kemudian setelah Hai kemudian setelah di persemeyan kita aplikasi biosaka pada umur 7 HSS 14 HSS kemudian ini yang terakhir di umur 19 HSS Hai dengan dosis 30 mili per tangki 16 liter atau setengah dosis yang yang biasanya dipakai untuk tanaman padi untuk kondisi persemeyanya bisa nyenangkan lihat kondisinya sangat hijau sekali subur dan juga tingkat pertumbuhan dari kecambah sampai ke tanaman ini sekarang umur 19 HSS bisa rapat sekali atau bisa dikatakan 98 persen pertumbuhannya sangat bagus ini untuk kondisi batangnya jika dibanding tanpa biosaka ini belum bisa sebesar ini di umur 19 HSS kalau saya lihat ini bisa terlihat seperti persemeyan di umur 25 HSS ini adalah lahan-lahan yang besok akan kita tanam mulai besok pagi tujuan kita penyemprotan biosaka di umur 19 HSS adalah untuk mengurangi stres tanaman pada saat nanti pindah tanam untuk di musim yang yang kemarin saya sudah aplikasi biosaka juga dan Alhamdulillah hasilnya maksimal jadi saya semulai pertanaman ini kita juga pakai biosaka lagi kita lebih intensifkan untuk pengaplikasian biosaka-nya Hai baik untuk kegiatan selanjutnya hari ini kita lanjut cabut bibit untuk proses tanam in pari 32 seluas 3 hektare ini bisa dilihat untuk tanamnya ini sudah di cabut bibit kondisinya sangat sehat perangkaran juga sehat setelah kita kenalkan pada biosaka Alhamdulillah kondisi sawah di Banyu Biru setelah di musim kemarin terjadi banyak penyakit dan juga gangguan pada tanaman Alhamdulillah mulai di musim kemarin kita sudah mulai stabil untuk produksi ini ada anak-anak PKL dari SMKN satu bawin ini juga sedang praktek cabut bibit kemudian yang berdiri itu adalah Pak mandurnya ya mandor biosaka bagus nah ini petani melimpah ini komentar dari para petani yang ada di sekitar Banyu Biru setelah adanya biosaka dan mereka sudah ada yang mulai aplikasi rutin Alhamdulillah bisa mendapatkan hasil yang maksimal dautan gampang Wah untuk dautan sendiri suka bagus lebih mudah dengan umur 19 HSS berani di sudah kita cabut bibit kalau biasanya kita di umur 25 hari untuk cabut bibit biasanya brodol mulai musim ini kita di 19 HSS sudah cabut bibit kemudian 20 kita sudah berani tanam baik terima kasih itu saja yang bisa kami laporkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga petani Indonesia maju dan sejahtera terima kasih Pak Ancar atas ilmu biosaka sesuai haran Bapak Menteri kita harus selalu berinovasi integrasi menggunakan teknologi-teknologi sehingga kita produksi semakin berkembang dengan baik salah satu teknologi yaitu penerapan biosaka simak di YouTube-youtube dan supaya kita tahu biosaka itu ada manfaatnya coba ini dan luar biasa ini sudah sejalan dengan aran Bapak Menteri saya berharap bisa terapkan ini dan hasilnya lebih baik terima kasih